Assalamualaikum Selamat sejahtera semua Pada kali ini Cikgu akan mengajar Menyambung semula pelajaran teori muzik Tajuk kita pada kali ini Yaitu Tanda kromat Tanda kromat Tajuk kita Tanda kromat Tanda kromat itu ada Tiga Yaitu tanda sharp Ini tanda sharp Ini bukan tanda pagar Atau apa itu Hashtag Ini adalah tanda sharp Sharp Dalam bahasa Melayu Dia dihijak S-Y-A-P sebenarnya Tapi asal hijaannya itu Sharp S-H-A-R-P Sharp ya Ini tanda sharp Ini Tanda flat Tanda flat Tanda flat Tanda flat Tanda flat ini dia seperti huruf D Seperti Seperti huruf D Kecil Dan tanda kromat yang ketiga Yaitu Natural 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 Ini Tanda natural itu Seperti ini ya Dan Mencembruk L Begitu Kemudian Begini Tanda flat Kita tulis Sebegini Seperti Dan tanda sharp Ini Oke Sharp Flat Dan natural Tiga tanda ini Yaitu Tanda kromat Jadi Dalam Dalam notasi music Kita bukan saja jumpa Jumpa Apa yang kita Kita belajar itu Yaitu Kita jumpa Clap treble Clap bass Kita jumpa Note Note Kita akan jumpa Tanda-tanda kromat Begini Di dalam balok Ya Di dalam balok Kita akan jumpa Tanda-tanda seperti itu Saya boleh contoh disini Lihat lagunya Di sini Setiap Lagu itu Ada kita jumpa Tanda-tanda kromat Kita jumpa pada School lagu Kita jumpa Note-note Ini garis Bar Baluk Ialah lima garisan selari Saya ulang lagi Ini clap treble Note Kita akan jumpa Note Kita akan jumpa Garis bar Ini garis bar Ini sempadan bar Bar satu Bar dua Bar tiga Bar empat Jadi satu baris ini Ada empat bar Satu Dua Tiga Empat Garis bar ini Bukan kita berhenti disini Garis bar ini Cuma untuk mengetahui Bar saja Bukannya kita main Ting 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 Kita berhenti disini Tidak Garis bar ini bukan tempat Kita berhenti Disini kita berhenti Ini tanda rehat disini Yang berhenti Bukan disini Disini Tengok Ini tanda sharp Ini tanda sharp Pada lagu ini Kita akan jumpa Tanda kromat Tanda sharp Note ini Sharp Disyapkan Nanti saya akan Jelaskan lagi Ini saya cuba Bagi contoh-contoh saja Di mana kita akan Jumpa tanda-tanda itu Pada skor lalu Bila kita main Alat musical Kita akan jumpa Bila kita baca note Tanda Tanda yang lain Nah ini tengok disini Kita akan jumpa Tanda natural disini Sharp Natural 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 Sharp Sharp Contoh Di mana kita boleh jumpa Note-note itu Dalam skor lalu Kita boleh jumpa Tanda-tanda itu Di sini Contoh Kita jumpa Tanda plate Jadi apa Bila kita jumpa Tanda-tanda kromat itu Apa yang kita lakukan Ini yang kita akan Belajar pada Kali ini Okey Saya padam dulu Saya akan terangkan juga Ini menggunakan Alat music Sebentar lagi Saya buat Garis sana Saya buat Balok dulu Ini Adalah Garis balok Balok ada Lima garis Satu Dua Tiga Empat Lima Kita kira Balok Kita kira Baris 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 Daripada Garisan balok Daripada bawah Selepas Selepas balok ini Kita akan jumpa Clip treble Saya ulang balik Clip treble Kita buat Dari garis kedua Dari garis kedua Dari bawah Naik ke garis ketiga Turun 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 Satu bulatan Garis nombor satu Kemudian naik Keluar Balok Dan terus ke bawah Clip treble Kita sudah belajar pada pelajaran yang lalu Kalau kita jumpa satu note Kita belajar note Kita belajar kedudukan Katakan kita jumpa note di sini Sini G A B C D Ini adalah note D D Katakan kita jumpa note kedua Di sini D juga Tapi ada tanda sharp Satu D Satu D sharp Okey Ini kalau ditulis D Sharp Kalau dijawab bahasa Melayu D S Y A B D sharp Okey sampai situ Jadi Bila kita Jumpa Tanda sharp ini Note yang sama Ini D Ini D sharp Maksudnya Maksudnya Bila kita bermain Keyboard Atau Recorder K Dan Audient Melakukan speed Kita akan main note Sharp Sharp ini Menaikkan Menaikkan Note yang asal ini Yang natural ini Note asal ini Kita naikkan setengah tone Semi tone Atau setengah tone Kita naikkan Contohnya Bila kita Bila kita Bila kita Bila kita Bila kita Note 4 beat Panjang bunyi itu 4 Misalnya Beat Satu Dua Kita Kalau kita kira beat Dalam bahasa inggris 1 2 3 4 Kita jangan Satu Dua Tiga Empat Jadi Kalau macam itu Bukan jadi 4 beat Jadi 8 beat 8 detik Jadi Kalau Kita mengira detik Kita gunakan Bahasa inggris 1 2 3 4 Jadi 2 Panjang Dia 4 ketukan Kalau 4 Harkat Ada orang bilang 4 ketukan Ada Ada lagi dipanggil 4 detik Sama lagi 4 ketukan 4 detik 4 harkat Kalau bahasa inggris Dia kata Pro beat Pro beat Note Ini pun Pro beat lah Dia sama bentuknya Semibu Semibu Ini pun Pro beat Ok Jadi Kita main D 4 beat Ini D sharp Ini D sharp Ini D Ini D sharp Berarti Sharp itu Menaikkan Note asal ini Kesini Naik setengah tone Kita tukar Dari note D Kepada D sharp Nah itulah Maksudnya Jadi Tanda sharp ini Menaikkan bunyi Satu Tanda sharp Di depan Akan Menaikkan bunyi itu Sebanyak Setengah tone Atau Semi tone Itulah Tanda Chromat sharp itu Menaikkan bunyi Sebanyak Setengah tone Maksudnya Daripada D Ke D sharp Jadi kalau kita main Tekan ini Sebanyak 4 beat 1 2 3 4 1 2 3 4 Sebab ini Panjangnya 4 Ok Itu Itu Dalam tulisan Dalam notasi Kita ikut dalam notasi Baik Itu contoh Tanda Tanda Sharp Begitu juga Kalau di Clip bass Saya ulang balik Kalau Clip bass Katakanlah yang Baluk kedua ini Clip bass Clip bass Kita tulis dari sini Kita tap Pan di Garis keempat Naik Dan turun Sampai bawah Ini garis F Lepas itu Simpan dua titik sini Ini clip F Atau Clip bass Ini clip treble Atau clip G Saya katakan Kalau di Clip Treble Di garis keempat Itu Ialah Note D Tapi kalau Di sini Katakan Note itu Di sini Apa Ini Note F Kalau di Clip Bass Atau clip F Garis Di garis keempat Itu ialah Note F Dan kalau F ini Kita kasih Sharp dia Ada tanda Sharp di depan Berarti kita Tukar Pada key Yang F Sharp Di mana itu Key F Sharp Pada alat Music Contohnya Ini Key F F F F 4 detik Boleh juga Kita gunakan Kiraan dalam Bahasa Melayu Tapi kita Tidak boleh Sebut Satu Satu Jadi dua detik Kalau one Satu detik Kalau kita gunakan Bahasa Melayu Boleh Tapi kita sebut Separuh saja Tuh 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 Wa Gak Jadi, saya juga akan terangkan lagi menggunakan. Ini alat tidak berbunyi sebab saya tidak akan tiup. Saya gunakan, terangkan menggunakan glockenspiel. Pada glockenspiel, bagaimana kita main note itu? Pada glockenspiel. Di sini D tadi. Note D. Di mana D? Di sini C. Sebelum dua yang hitam. Bila dua hitam? Sebelum dua hitam ialah note C. Jadi, di sini D. Ini D sharp. Ini D, ini D sharp. Jadi, kalau saya main dua note ini. Okey. Di sini 4 detik panjangnya. Di sini 4 detik. Saya ulang lagi. D ke D sharp. Ini D sharp. Atau E flat. Sama ni. Dia juga D sharp. Dia juga E flat. Jadi, daripada D sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Itu contoh. Ini kalau bass sama juga. Jadi, pada clap bass, clap treble, clap bass. Boleh juga clap bass main di glockenspiel atau di mana-mana. apa-apa. Jadi, yang penting note itu. Jadi, yang penting note itu. Kalau di clap bass F. Saya lupa tulis tadi. Ini F. Ini F sharp. F sharp. Jadi, di sini 4 detik. Saya main di F sini. Ataupun F sini pun boleh. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi, pukul ni 4 detik. Pukul ni sekali 4 detik. Ingat ini. Bukan pukul. 1, 2, 3, 4. Itu note kerocet semua. Ini dia 1 note. Berarti 1 kali kita ketuk. Tapi panjangnya 4. Kalau kita pakai note sini. Sama saja. Sini pun sama. Sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu pada alat ini. Sama juga. Jadi, itu saya telah katakan pada awalnya. Note ini. Kita boleh gunakan pada berbagai alat music. Sama saja. Note itu boleh digunakan apapun alat music. Gunakan note yang sama boleh. Contohnya, saya ambil gitar. Okey. Di mana itu? Note D. Pada gitar tidak ada Pada gitar ini tidak ada hitam putih ya. Gitar cuma ada fret. Ini dipanggil 1st fret, 2nd fret, 3rd fret. Atau dalam bahasa Melayu. Fret 1, Fret 2, Fret 3, Fret 4, Fret 5, Fret 6, Fret 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada 12 fret. Jadi daripada F. Kalau E, daripada E. F. Sini F sharp. Sini E. Jadi ini E. E bawah. Ini E atas. Jadi daripada E bawah ke E atas adalah 1 oktab. Jadi setiap tali gitar ini, daripada bunyi sini, open string, sampai lah di sini, ada tanda 2 titik ini, adalah 12 semitron. Adalah 1 oktab. Jadi kalau saya main D ini, di mana D di sini? Di tali 6 ini. Ya D. D ya, bukan tadi F. Silap. D, di mana D? Sini G. A. B. D in C. C sharp. Sini D. Kalau D sharp di sini. Jadi kalau saya main note itu, D di sini. D. D sharp di sini. Jadi kalau saya main guitar, saya akan tekan sini. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini 4 detik. Ini 4 detik. Kalau saya main yang ini, F. F di mana? F di sini. F kita tekan yang sini. Kita kira. Ini F sharp. F sharp di sini. Kalau di sini, F. Sini, F sharp. Kita kira dalam hati. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Jadi begitulah cara kita membunyikan note ini pada alat music. Jadi, Gitar ini saya bagi contoh saja pada hari, pada kali ini. Dalam masa saya akan juga akan memperkenalkan gitar ini kepada murid-murid. Bukan. Memperkenalkan note-note di atas fret ini. Okey. Itu contoh. Itu contoh. fungsi tanda sharp tadi. Menaikkan note daripada D. Kalau D sharp di sini. Naik setengah tone. Kalau F. Di sini F. Di sini F sharp. Naik setengah tone. Jadi sharp itu menaikkan atau meninggikan sesuatu note sebanyak setengah tone. Atau semitone. Kita beralih kepada tanda yang kedua. Tanda kromat kedua. Yaitu tanda plate. Tanda plate. Kita gunakan yang sama juga. Kita tukar ini. Tanda itu ditulis di garisan ini. Dia bukan dia punya ini dikenal garisan. Bukan di ruangan. Flat itu. Ya begitu. Tanda flat lah ini. Maksudnya sini D. Sini D flat. Bukan lagi sharp. Sebab D flat. Tanda flat ini D. Note ini yang punya. D flat. D flat. Okey. Kalau pada clap bass pun sama juga. Tadi sharp. Kita tukar. Katakanlah kita jumpa. Note begini. F juga. Ini F ini. F juga. Tapi ini F natural. Ini F. Flat. Ataupun kita tukar lain. Kita tukar di. Kita senang. Terangkan. Kita tukar yang disini. Kepada north yang lain. Katakan disini. Kalau disini F. Sini I. Sini D. 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 Sudah di. Kita tukar lain. Kita tukar lain. Sini D. Kita tukar lagi lain. Disini. Apakah note disini. Pada note. Pada note. Pada clap bass. Disini ialah note apa. Disini F. F turun. Sebelum F ialah uruk I. Sebelum E ialah D. Sebelum D ialah C. Sebelum C ialah B. Ini note B. Pada clap bass. Ini note B disini. Kalau kita jumpa. Note begini dalam skor. Skor lagu. Note ini. B je bak. Tapi dia adalah B flat. B flat. B flat. Ini pada clap treble. Ini D flat. D flat. Ini pada clap bass. Ini B. Ini B flat. B flat. Okey. Jadi. Bila kita jumpa note ini. B flat tadi merendahkan note. Sebanyak setengah tone. Tadi kalau sharp. Tanda sharp. Dia menaikkan. Menaikkan pitch. Setengah tone. Setengah tone atau semitone. Kalau tanda. Flat. Dia menurunkan. Bukankin pitch. Menurunkan pitch. Pitch note itu. Sebanyak setengah tone. Yang turun itu pitch. Pitch yang turun. Sebanyak setengah tone. Okey. Okey. Tanda note sharp. Menaikkan pitch. Sebanyak setengah tone. Kalau tanda flat pula. Menurunkan pitch. Setengah tone. Saya ambil balik. Melodian. Melodian ini. Okey. D. Tadi D di sini. Tadi kalau di sharp. Biar naik. Di sini. Kalau di flat ini. Kita main di sini. One, two, three, four. Kita tekan note ini. Jumpa ini. Kita pergi sini. Bukan pergi sini. Ini sharp. Ini D sharp. Ini D plate. Ini D plate. Empat. B. Kita kira. One, two, three, four. One, two, three, four. Okey. Begitu. Kalau pada clap bias. Begitu juga. B. Ini B. Kita tekan sini. One, two, three, four. One, two, three, four. Sebab ini B plate. Ini B, ini B plate. B tak ada sharp dia. Sebab yang putih ini natural. B ke C setengah tone. Dia tak ada sharp. Tak ada B sharp. Kita tidak akan jumpa B sharp. B, C. Begitu juga dengan C plate. Kita tidak akan jumpa note C plate. Okey. Baru main yang saya tahu. Jadi kalau kita jumpa note ini. Kita mainan. One, two, three, four. One, two, three, four. Macam itu. Cara main. Bila kita tengok score jumpa note. Tanda plate. Kalau kita tahu bunyi dia macam. Waktu melodian dia mau kena tiup. Baru dia bunyi. Ini kita ketuk saja sudah bunyi. Itu kelebihan. Melokan spill. Tak payah bateri. Tak payah tiup. Kita ketuk saja. Tak perlu elektrik. Dalam hutan pun dia bunyi. Okey. Okey. Contoh. D. Ini D ya. Sini C. Sini D lah. Ini E. Dia akan berturutan ya. C, D, E ini. Saya ulang balik. A, B, C, D, E, F, G. Lepas G, A balik. Lepas jumpa G, A balik. Jadi di sini D. Ini D plate. Okey. Jadi kalau kita main ini D. Kita main note D. Berapa? Ini semi break. Kita main 4. 4. 4 detik panjang bunyi. Okey. Saya tunjuk. Okey. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Ini kita tukar baru sini. Sebab Tanda flat ini kesan dia merendahkan note ini ke sini. Jadi pada D kita tukarkan D plate. Itu saja. Kalau pada clap bass begitu juga. B. Ini. B. Kita pukul. Panjang dia 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ini B plate. Ini B plate. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Itu. Itu tanda kromat yang kedua. Itu tanda flat. Dia merendahkan note sebanyak setengah tone. Tanda kromat yang ketiga tadi ialah Tanda natural. Kita akan jumpa Boleh jumpa dalam skolaku. Tanda natural. Ini tanda sharp. Macam tanda pagar. Ini tanda flat. Ini sharp. S-Y-A-P sharp. Sejaan dalam bahasa Melayu. Ini Flat. Dalam bahasa Melayu. J-I-J-F-L-I-T. Flat. Kemudian Tanda yang ketiga natural. Macam cara tulis dia macam ini. Kalau macam L miring macam ini. Baru. Ini. Ini mungkin tadi mula-mula begini. Baru macam ini. Ini tanda natural. 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 Natural ni dia mengembalikan. Note. Kepic asal. Betulkah? Natural. Kalau dalam bahasa Inggeris dia kata. Natural restore the note to its original page. Jadi tanda natural itu mengembalikan. Restore. Kepada bunyi asal. Macam mana? Begitulah. Kalau kita jumpa sesuatu note pada score. Dia ada tanda natural. Di depan juga. Semua tanda-tanda kromat ini ditulis di depan note. Tanda itu macam ini. Dia dibaluk. Di garisan dia buat. Begitu. Kita jumpa macam ini. tapi sebelum tanda natural ni Sebelum kita jumpa tanda natural ni kita jumpa tanda sharp di sini. Kita jumpa macam ini. Sharp dulu baru natural. Tanda sharp dulu baru natural. Jadi Ini kena-kena sikit. Jadi ini D sharp pada clap treble di garis keempat itu ialah note D. Saya tulis D sharp. D sharp ini. Sebelum kita jumpa tanda natural kita jumpa tanda note itu juga di sharpkan dulu. Lalu kita jumpa tanda natural. Jadi ini D. Tak payah tulis natural. Maksudnya bila kita main lagu main note kita tekan D sharp. Lepas itu note yang seterusnya kita jumpa D natural. Maksudnya kita begini kita main kita main D sharp 1, 2, 3, 4 kita tekan 1, 2, 3, 4 panjang bunyi dia jumpa note ini kita pindah pindah ke D asal D buat bila restore daripada D kita turun balik ke note asal dia D natural ok itu pada note pada clip treble kalau pada clip base sama juga tekan note ini kita tukar sebab tanda kita tukar note saya terangkan senang ok katakan note sini kalau disini B sini C ini adalah C sharp kita jumpa macam ini berarti note ini adalah C sharp lepas C sharp kita jumpa tanda macam ini tanda natural seperti kita main C sharp dulu baru kita balik pergi C C kalau pada sini kalau senang kan faham kita main C C sharp ni C sharp ni C ni C sharp sebab break panjang bunyi dia 4 tekan 4 break 1 2 3 4 kita jumpa ini balik ke sini C natural tanda natural berarti dia suruh balik kita kepada C asal C bukan lagi ini kita ke sini 1 2 3 4 1 2 3 4 itu maksudnya itulah kita jumpa dalam skor-skor lagu sharp plate dan natural saya terangkan pada gitar gimana sih pada gitar paduan kita paduan kita adalah titik-titik semua gitar apapun dia ada tanda titik titik-titik sebenarnya di sini ada titik tapi plate satu orang paham paham lah disini satu tiga titik yang kedua ini adalah plate kelima jadi kita waktu kita main kita tidak payah mengira-ngira plate ini jadi ini tanda titik ini pemain gitar mesti tahu titik yang ini berarti plate ketiga titik yang ini berarti di sini plate kelima tujuh sembilan jadi titik-titik itu berada pada tiga lima tujuh sembilan kemudian titik oktav ini dua titik dua titik yang sebaris ini titik oktav maksudnya dari sini ke sini sudah sampai satu oktav tiap-tiap tali sudah sampai satu oktav di sini jadi di katakan pada tali nomor enam kalau tadi nomor di sini G sini S ini B ini C ini C Sini D D D Sini D jadi kalau saya main ini D Sini kalau ditar 6 berapa panjang bunyi 4 sebab saya main break 1 2 3 4 1 2 3 4 C sini D ini D ini D di sini D sorry sini C A D C C C D D D di sini D C 2 3 4 1 2 3 4 Sini D natural Sini D siar sini D natural kalau pada ini C C sharp B A sharp B sini C C A B A A sini A B C C sharp C sharp C sharp D C sharp 4 4 B 1 2 3 4 1 2 3 4 Lepas tu maksudnya daripada C sharp kita turun ke C balik C asal natural C natural di sini B A B B C C C sharp C C C C natural C natural C natural tu maksudnya C yang natural C yang bukan plat bukan apa semua tanda-tanda natural itu ialah key kalau pada piano atau keyboard yang putih semua itu adalah note-note yang natural kalau gitar kalau gitar kita tidak nampak mana cap natural tu cuma berdasarkan tanda-tanda pada gitar ok itu dalam lagu kita akan jumpa saya contohkan disini ada kita akan jumpa tanda-tanda kromat itu ok kita jumpa tanda natural maksudnya kita main B natural di sini lihat pada contoh score di sini ini note E kemudian B flat maksudnya kalau kita main ini kita main note A itu B flat maksudnya kita pakai yang ini maksudnya kita main dari note A ini A terus ke B flat ini B ada tanda flat bukan main yang di sini tapi dia selalu main yang di sini B flat tengok di sini kita akan jumpa tanda natural daripada A ke B natural jadi daripada A ke B flat di sini dia kata daripada A ke B natural B natural yang putih B flat yang hitam hitam A ke B flat yang kita jumpa di sini A ke B natural di sini kita jumpa B ini note B ke apa ni sebelum note G note A A E E F F F F F F sharp daripada B ke F sharp Baru ke G Kalau kita main ni Baru dari sini Daripada C lah C B F sharp G Macam tu Inilah tanda Kita jumpa tanda Plate Sharp dan natural Pada sekolah Jadi Kita akan faham Cikgu tunjukkan contoh Pada sekolah Kalau cikgu ajar Ini saja ni Mungkin kamu tidak tahu Bila mana jumpa Di mana boleh jumpa Tanda-tanda ini Tanda sharp Plate dan natural Tanda chromat Note semua Kita akan jumpa Pada sekolah Jadi apa yang kita belajar Dari permulaan Permulaan teori musik Mengenai Clap-clap Baluk Apa semua Kita akan jumpa Pada sekolah Jadi Untuk kali ini Itu saja Saya akan sambung Teori yang seterusnya Pada Video-video Yang akan datang Sekian Assalamualaikum Pada sekolah Pada sekolah Terimati Terimati